Pertanyaan yang belum dijawab Pak Kholil, bagaimana agar bisa menerima nasihat orang lain. Jadi kita ini bagaimana Pak Kholil, kalau diberi nasihat itu bisa senang atau menerimalah hati kita. Itu bagaimana caranya agar kita ini bisa senang menerima. Bisa menerima, bisa senang. Kita perlu menyadari sesadar-sadar mungkin bahwa manusia itu katakan lemah. Setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, sehebat apapun orangnya, tetap manusia tidak akan lepas dari sifat lupa. Mahalul khotok wa nisyan, itu manusia. Kalau kita menyadari itu berarti kita akan mau menerima nasihat orang lain. Lebih dari itu sunnah Rasulullah SAW, juga demikian. Rasul kita itu Sayyidul Ambiya, Sayyidu Waladi Adam. Paling-paling anak turun Adam, mau menerima teguran dari orang lain. Bahkan dari istrinya juga. Banyak contohnya sunnahnya. Berarti Nabi nerima teguran dari namanya Dhul Yadain. Seorang sahabat yang ketika Nabi sholat zuhur atau asar, sholat dua rokaan, lainnya gak ada yang ingatkan. Yang ingatkan Dhul Yadain. Abu Bakar, Umar, takut semua. Yang ingatkan. Jadi yang perlu kita sayang, kadang-kadang ilham itu, kebenaran itu datang dari orang yang dianggap paling tidak berharga. Orang yang paling hina, paling bodoh. Karena Allah melewatkan ilham lewat orang ini. Kalau sudah ketemu begitu, jangan lihat orangnya. Namanya kalimatul hikmah. Dallatul mu'min. Kalimat-kalimat yang hikmah itu ibarat barang hilangnya orang iman. Haythuma wajadaha fahuwa ahakku biha. Dimana dia menjumpai, dia yang paling berhak mengambil itu. Gak usah lihat orangnya. Begitu itu dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat para khalifah yang paling garang siapa? Mah? Khalifah paling garang, paling keras. Kenal ya, Umar ya. Katakan asad, macan, padang, pasir. Setan aja minggir. Setan. Kalau jalan khalifah datang, setannya minggir. Setan itu. Padahal setan paling berani dengan kita. Pernah Nabi melihat ketika Nabi pulang dari pepergian, ada wanita yang nadar untuk terbangan di depan Nabi. Karena berhasil. Ketika Nabi datang, dia tepuk terbang. Terbang ya, terbang ya. Ketika sobat datang yang lain, tetep aja asik terbangan. Ketika Umar datang, langsung. Katanya Nabi, setannya ngaleh. Yang memberikan semangat dia, setan ngaleh. Takut sama Umar. Itu bagaimana khalifah Umar? Mau menerima nasihat. Satu kisah saja, satu kisah. Beliau naik mimbar. Ngatakan, berijtihad. Menentukan wanita tidak boleh minta mas kawin yang mahal. Sekarang banyak joko tuwek. Banyak orang. Wes tuwek rapayu rabi. Ngesake. Kasian. Khalifahman mutuskan, dook di atas mimbar. Tidak boleh minta mas kawin yang banyak wanita ini. Turun. Dicegati sama Mubaliwot. Daiyah yang hafal dalil. Hafal dalil dalam surat Baqarah. Katanya, apa lupa ya khalifah terrasul. Anasita kawalallah wa ataitum ihdahunna kintaro falatak hudu. Ma'ana kintaro? Ma'lan kathira. Ma'lan kathira. Hei khalifah, apa anda lupa dengan firman Allah? Kalian memberi kepada mereka uang yang banyak, harta yang banyak. Mas kawin dan lain-lain. Kok anda membatasi? Karena membatasi. Langsung balik naik mimbar lagi. Saya mansuk. Kenapa mansuknya? Saya batalkan tadi. Batalkan. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Sesuai dengan permintaannya wanita. Nah, sesuai dengan permintaannya wanita. Katanya khalifah mara. Kullu nas afkahu min umar. Banyak manusia yang lebih paham daripada umar. Mengakui. Ketika lupa, mengakui. Nah, itulah seharusnya orang iman. Ya, insyaAllah. Ini, Ustadz, ada satu pertanyaan. Karena kita orang iman ini berkewajiban untuk amar ma'ruf naim mungkar. Apakah kita juga punya kewajiban untuk menerima daripada amar ma'ruf naim mungkar? Betul. Ini tidak jauh dari tadi ya. Cuma mungkin kita kembangkan saja. Kita perdalam. Tidak mau menerima nasihat. Itu sifat yang paling tercelah. Bahkan dalam Al-Quran, itu sifatnya sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau dia bilang, jangan bikin kerusakan kamu di bumi. Jawabannya dia, Siapa bilang saya bikin kerusakan? Justru saya ini muslih. Jadi tidak mau terima. Imannya gak kayak sohabat yang lain, imannya bagus, tertib, ngajinya tertib. Datang ke majelis taklim, tausia seperti ini tertib, tidak ngantuk. Jawabannya apa? Anu'minu kama'amanas sufaha. Apa saya mau beriman, punya sifat keimanan seperti orang-orang bodoh itu? Ya, itu lah orang bodoh mau datang ke masjid dengarkan tausia. Barang sekarang gak perlu. Tapi gak perlu. Itu namanya kesombongan, takabur. Takabur. Dilarang jelas. Orang iman harus mau menerima nasihat. Sampai dalam hadis sebutkan, Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan. Takabur. Walaupun hanya seberat semut. Seberat semut. Apa yang dimaksud Kibriya itu? Sombong itu. Menolak kebenaran dan meremehkan yang bawa. Di amal ma'rufi orang, di nasihati orang, Merasa, Merasa, ha? Wah, mau ngopoi. Orang apa? Gak mau terima. Itu layut khul jannah. Dilarang masuk surga. Maka, Kewajiban menerima nasihat itu memang harus. Jangan seperti, Apa namanya ceritanya, Orang tua yang kehilangan kacamata itu? Kakek-kakek gole'i kacamata. Cari di mana-mana. Katanya cucunya yang kecil. Lah itu, mbah. Di sininya. Dikinikan makanya. Katanya. Karena malu. Lakseng iki. Sito'e sinta gole'i. Lah yang ini, Satunya. Cucunya bingung. Perasaan ya, Mbah punyaknya satu. Jatuh di hadapan cucunya. Jatuh di hadapan cucunya. Itu contohnya orang gak mau terima nasihat itu. Dia gak akan pernah jadi orang pol. Di depan cucuannya bisa jatuh. Insya Allah. Jadi, Harus ada balance. Harus ada muazzanah. Kata orang-orang. Perimbangan. Manusia itu harus ada perimbangan. Mau memberi, Juga mau menerima. Imbang. Syariat juga mengisyaratkan demikian. Jadi, Jelas, Kita tidak boleh sombong. Manusia itu, Gak nerima nasihat itu kan, Aslinya sombong. Contohnya sombong itu biasanya ya. Tempatnya sombong itu, Kalau mau saya kasih tau, Tempatnya, Orang alim. Merasa pinter. Itu sombong. Kalau sudah begitu, Ingatkan sama dirinya. Ilmu itu dari mana? Ilmu itu yang ngasih Allah. Katanya malaikat, Bisa Allah mencabut sewaktu-waktu banyak orang berilmu dicabut oleh Allah. Jadi orang gila. Itu dari Allah. Apanya yang disombongkan? Yang ada harus syukur. Biasanya yang kedua orang punya harta. Katanya Allah dalam hati sekutasi. Malakaya Ibn Adam. Yakul Ibn Adam mali mali mali. Malakaya Ibn Adam. Illa maktasyait. Fa'ablaid. Hei anak Adam, Kamu bilang ini hartaku, Ini hartaku. Bukan punya kamu. Bukan. Yang punya kamu itu, Yang kamu pakai ini lah. Yang kamu pakai itu. Sampai habis itu punya kamu. Yang kamu makan, Kamu habiskan. Yang kamu sodakohkan, Terus kamu lanjutkan sodakoh. Itu milik kamu. Yang kamu tinggalkan sekarang, Rumah, semua. Itu bukan. Mati sewaktu-waktu kamu tinggal. Itu bukan milik. Apanya yang disombongkan? Bukan nyombongkan rupa. Merasa ganteng, Dewe, ayu, dewe. Katanya, Dalam riwayat sebuah, Wama fahruman hulikominturab. Summa ilat turabia'ud. Summa yakkulu huddud. Paham ya? Mengherankan manusia itu. Kok sombong? Dia diciptakan dari tanah, Kembalinya ke tanah, Dimakan oleh ulat. Apa yang disombongkan? Hidupnya menggembol kotoran. Diciptakan dari sesuatu yang kotor. Apa itu? Hidupnya juga gembol kotoran. Apa gembol kotoran? BAB apa? BAC. Di sini kan? Kemana-mana, Seangganteng kok ya apa ya tetep gembol kotoran. Kemana-mana. Gembol itu apa? Gembol bawa kotoran. Kalau mati, Hancur jadi tanah, Dimakan oleh ulat. Apa yang disombongkan? Gak ada. Ya ini boleh disombongkan. Biasanya kesombongan itu muncul di situ, Sehingga tidak mau menerima nasihat. Mereka disibulkan tahu siapa kiri ini. Baik. Kita punya tujuan baik dalam pertemuan ini. Kita melihat kenyataan yang ada saat ini. Banyak musibah terjadi. Barangkali kita semua umat Islam harus segera banyak. Mawas diri. Introspeksi diri. Mereksa dirinya. Kemudian menjaga dirinya. Menjaga keluarganya. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu mendatangkan musibah. Barangkali dengan demikian kita bisa membantu masyarakat. Umat Islam khususnya. Betul-betul negara kita ini bisa menjadi Negara yang betul-betul indah, baik, tentram. Karena amannya negara. Dan Allah maha mengampuni. Karena kita mau amar ma'ruf. Nahi mungkar. Baik, terima kasih Ustaz Khalil. Sub indo by broth3rmax